Hai 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 hari ini kita coba lagi menghita rialam ya masuk ke hutan dalam mencari beberapa jenis tanaman hias yang belum pernah terdata ataupun yang sudah terdata kita coba mengexplornya ya kita tidak merusak tapi kita mengambil ya mengambil view view alam serta tanaman klorapona yang ada di dalamnya ikuti terus perjalanan kami pemisah jangan lupa di like subscribe dan komen selalu di share ini keunikan alam pemisah suara burungnya nah bagus ya tanaman-tanamannya juga bagus yang ada di hutan jadi ikuti terus perjalanan kami nah hutannya boleh-boleh nih ya hutan tua kita akan coba masuk kalau ada banyak pohon durian seperti ini pasti banyak tanamannya di bawahnya tuh oke kita coba nanti masuk ke dalam ke sebelah sana ya coba lihat di jauh hutannya pemisah hmm nah depan ada lokasi ya nih coba lihat buka besar nih buka ini nah mungkin loba kan nih jenis ini hampir tidak ada jalan disini wah riba bro kita menemukan tecak misah nah ini ada tanaman teca teca atau kelola hitam nah ini ini bunga teca yang lagi bukar misah seperti ini kita dekatkan kita dekatkan buka ya buka atau kelola hitam ini coba lihat nih bunganya bisa mantap bunga anggreknya ini kita dekatkan ya wah tuh ini bunga anggrek sana keren tidak ada lagi kita temukan jenis anggrek tanah bunganya seperti ini pemisah nah ini dahannya nih banyak sekali disini wah tuh 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 mantap ini sarangnya dia oke oke kita lanjut ya tuh lagi di depan banyak tuh ya nah rupanya kita temukan disini jumlah yang lebih banyak pemisah wow anggrek ini banyak sekali bunganya pemisah ah nih coba lihat anggrek tanah yang ini bunganya seperti ini pemisah coba lihat ini 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 anggreknya bunganya 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 seperti ini pemisah ada tanaman sisir ya bagi penggemar bonsai oke nah ini tanaman sisir kebetulan disini sudah di hutan ini ya sudah mulai besar batangnya nih nah ini wah wah ini tanaman sisir berduri ini ya tanamannya bisa tanaman ini mempunyai duri ya nah coba kita lihat batangnya nih nah itu durinya tuh duri batangnya nah ini ya tanaman sisir ya oke salam satu hobi buat pebonsai kita ketemu lagi jenis yang aneh ya nah ini kalau saya bilang jenis yang aneh tanaman ini sejenis tanaman arawit tapi mempunyai cabang tiga daun nah ini ini lagi depannya nah lihat posisi daunnya cabang tiga ini tanaman yang aneh nih ya tiga tiga cabang daunnya nah tuh depan juga banyak sejenis tanaman arawit kita lihat misalnya ya dekat nah ini ini bentuk daunnya nih sepen ini hampir menyerupai ikan ya ikan pari kalau menurut saya itu nah ini tiga tiga daunnya tuh tetap misalnya nah ini di depan ada tanaman yang baru kita temukan ya ini jenisnya sejenis tanaman sirih ya tanaman sirih warnanya seperti ini misalnya kalau yang masih muda seperti ini ini warnanya merah agak gelap-gelap hitam ya ini yang lebih jelasnya kalau yang masih muda ini ya ini jangan lupa di like subscribe dan komen ya selesai di share ini ya misalnya unik tanamannya nah ini oke ada juga tanaman yang merayap di bawah seperti ini ya ini kita udah tahu lah jenis tanaman apa ya ini tanamannya kita lihat bentuk daun seperti ini seperti ini sini sirih ya nih kalau lihat depan ini tanaman umut umut pahit tanaman ini mempunyai duri tapi bisa dikonsumsi tanamannya boleh di sayur dijadikan alapan juga boleh umut pahit nah ini benar batangnya oke kita lanjut ya nah di alba hijau daun buncing seperti ini di bawah ini tembuhan ini parawit daun tiga jari ya seperti ikan pari kalau saya bilang nah itu banyak sekali misalnya wah itu ada lagi ini ada lagi banyak nih ya kedepannya lebih banyak lagi misalnya itu ya ini banyak ya depan ada jenis daun merah misalnya nah ini ini namanya daun merah kalau tempat kita tuh sampai tua daun ini warna merah juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih